Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sudah libur panjang Sehat semua anak-anak masih semangat dalam menempuh pelajaran di sekolah Baiklah anak-anak pagi ini akan belajar dengan Bapak Widodo Dengan mata pelajaran matematika Sebelum materi kami sampaikan Terlebih dahulu anak-anak perlu diketahui Yang pertama itu KKM Untuk KKM kelas 3 ini 72 Jadi semua mata pelajaran untuk kelas 3 itu KKM yang 72 Itu yang perlu diketahui Baiklah Jadi anak-anak Belajar pagi ini Saya harap semangat Untuk meraih Apa yang Kita ceritakan Selanjutnya anak-anak Manilah kita belajar dengan Saya Bab pertama Yaitu pola barisan dan Deret bilangan Selanjutnya anak-anak Perlu diketahui Pengertian Pola bilangan Pola bilangan adalah Aturan yang digunakan Untuk membentuk Kelompok Bilangan Di sini ada contoh Pola bilangan Satu Tiga Enam Sepuluh Dan seterusnya Satu Ketiga Ini selisihnya Dua Tiga Ke Enam Selisihnya Tiga Enam Kesepuluh Selisihnya Empat Sepuluh Kebilangan Berapa Selisihnya Lima Terus Ini contoh Pola bilangan Sehingga bisa dituliskan Di sini Rumusnya N Dalam kurung N plus Satu Dibagi Dua Nah Ini kalau Dimasukkan Angka Satu Nanti nilainya Di sini Coba kita Masukkan Angka Satu Satu Ditambah Satu Dua Dua Kali Satu Dua Dibagi Dua Satu Nah Ini Angka Satu Coba Untuk Membentuk Angka Tiga Ini Kita Masukkan Angka Dua Dua Ditambah Satu Tiga Tiga Kali Dua Enam Enam Dibagi Dua Sama Dengan Tiga Dan Seterusnya Demikianlah Contoh Pola Bilangan Yang Pertama Kalau Ini Kita Masukkan Ke Rumus Ini Hasilnya Ini Tadi Bilangan Satu Tiga Enam Sepuluh Dan Seterusnya Untuk Contoh Yang Kedua Ini Angkanya Satu Empat Sembilan Enam Belas Ini Dengan Rumus N Pangkat Dua N Pangkat Dua Coba Kita Masukkan Angka Satu Satu Pangkat Dua Nilainya Berapa Satu Masukkan Angka Dua Dua Pangkat Dua Artinya Dua Kali Dua Empat Masukkan Angka Tiga Tiga Pangkat Dua Artinya Tiga Kali Tiga Sembilan Masukkan Angka Empat Empat Pangkat Dua Empat Kali Empat Enam Belas Dan Seterusnya Jadi Kalau kita Masukkan Ke Rumus Ini Hasilnya Pola Bilangan Satu Empat Sembilan Dan Enam Belas Jelas Anak Selanjutnya Barisan Dan Deret Aritmetika Pengertian Pengertian Barisan Aritmetika Adalah Kelompok Bilangan Yang Memiliki Beda Yang Sama Contoh Lima Sepuluh Lima Belas Dua Puluh Ini Kan Mempunyai Bilangan Yang Memiliki Beda Yang Sama Lima Kesepuluh Sepuluh Kelima Belas Lima Kelima 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 Memiliki Beda Yang Sama Begitu Juga Contoh Yang Kedua 6 3 0 Min 3 Ini Juga Memiliki Beda Yang Sama Selanjutnya Beda 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 Sendiri Itu Apa Pengertian Selisih Dua Suku Yang Berdekatan Un Dikurangi Un Min Satu Ini Beda Selanjutnya A A Itu Sama Dengan Suku Pertama Atau U Satu Sama Dengan Suku Atau Bilangan Pada Urutan Pertama Jadi A Itu Suku Pertama Nanti Nanti Dalam Pula Itu Kan Ada U 1 U 2 U 3 Dan Seterusnya Daya A Ini U 1 Selanjutnya Un 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 Sendiri Apa Un Itu Suku Suku Ke N Un Un Suku Ke N Atau Bilangan Pada Urutan Ke N Nah Ini Anak-anak Perlu Diketahui Un Itu Rumusnya Ini Di bawah Ini A Ditambah Dalam Kurung N Min 1 Dibagi B Ini Perlu Dingat-ingat Anak-anak Nanti Dalam Soal Ada Yang Ditanyakan Suku Ke N Jadi Rumusnya Ini A Ditambah Dalam Kurung N Min 1 Dibagi B Selanjutnya Suk S N S N Itu Apa Anak-anak S N Itu Jumlah Suku Pertama Sampai Dengan Suku Ke N Lalu Jumlah N Buah Suku Pertama Sukunya U 1 Ditambah U 2 Ditambah U 3 Ditambah Sampai Un Ini Jumlah Jadi Kalau Sn Jumlah Suku Ke N Kalau Un Suku Ke N Rumus Jumlah Suku Ke N Itu N Dibagi 2 Dalam Kurung 2 A Ditambah Dalam Kurung N Min 1 Dibagi B Nah Ini Anak-anak Harus Dimengerti Ini Jumlah Suku Jumlah Suku Ke N Rumus Kalau Yang Atas Ini Suku Ke N Jadi Anak-anak Harus Bisa Membedakan Nanti Soalnya Nanti Yang Ditanyakan Apa Suku Ke N Atau Jumlah Suku Ke N Anak-anak Harus Melihat Rumus Yang Sudah Saya Sampaikan Nah Sekarang Anak-anak Bisa Melihat Contoh Soal Nih Anak-anak Diketahui Barisan 2 5 8 14 Dan Seterusnya Rumus Suku Ke N Barisan Tersebut Adalah Disini Ada Pilihannya A B C D Jadi Anak-anak Disuruh Menentukan Rumus Suku Ke N N N Gimana Sekarang Bisa Dilihat Nah Dilihat Anak-anak Ini Tadi Polanya Kan 2 5 8 14 15 Ini U 1 U 2 U 3 4 Dan Seterusnya Nah Angka 2 Tadi Apa Nana Suku Pertama A Hanya 2 Bedanya Tadi Bagaimana Nana Kau Bisa 3 U 2 Dikurangi U 1 U 2 5 U 1 2 Sehingga 5 2 5 2 3 3 Jadi Bedanya Sama Dengan 3 Suku Pertamanya 2 Ditanyakan Apa Tadi Suku Ke N Suku Ke N Rumusnya Apa UN Tadi UN Sama Dengan A Ditambah Dalam Kurung N Min 1 Dibagi B Tinggal Masukkan Anak-anak A Tadi Berapa 2 Masuk Disini N Min 1 Tetap Ini Karena Sudah Dalam Rumus Karena Mencari UN Nah B B Sendiri Berapa Nilainya Tadi B 3 Masukkan Rumus Sehingga 2 Ditambah Dapatnya 3N Dari Mana N Kali 3 Ditambah 3N Negatif 1 Kali 3 Negatif 3 Sehingga 2 Ditambah 3N Min 3 Ini Anak-anak Jangan Bingung Ini Posisi Hanya Dipindah Saja 3N Itu Ditaruh Di depan Nah Sekarang 2 Dikurangi 3 Hasilnya Negatif 1 Sehingga Rumus Sukuk N 3N Negatif 1 Bisa Dilihat Awalnya Tadi Nah Ini Pilihannya Berarti Jawabannya Apa Anak-anak Jawabannya B 3N Negatif 1 Paham Anak-anak Nah Sekarang Kita Lebih Mendalam Lagi Contoh Soal Yang Kedua Pada Hari Ke 15 Seorang Petani Memetik Mangga Sebanyak 100 Buah Pada Hari Ketujuh Sebanyak 172 Buah Jika Jumlah Mangga Yang Dipetik Mengikuti Barisan Aritmetika Banyak Mangga Yang Dipetik Selama 5 Hari Pertama Adalah Titik-titik Ya Mungkin Anak-anak Masih Bingung Kalimanya Panjang Pak Nah Itu Sekarang Dilihat Ya Slide Selanjutnya Nah Ini Tadi Yang Ditanyakan Sudah Sudah Saya Sampaikan Rumus Yang Di Depan Tadi Maksudnya Hari Ketujuh Itu U7 U7 Tadi Berapa 172 Nah Untuk Hari Kelima Belas Tadi U 15 Berapa Tadi 100 Nah Yang Ditanyakan Hari Kelima Hari Kelima Nah Selanjutnya Masukkan Rumus Suku N Suku N Tadi Apa Di Depan Tadi A Ditambah N Min 1 Dalam Kurung Dibagi B Masukkan U 7 F V A Ditambah 6 B Sama Dengan 172 Lupa Kok Sudah 6 B 6 B Ini Asalnya N N N 7 7 Dikurangi 1 6 6 6 Kali B 6 B Ini Persamaan Yang Pertama Persamaan Kedua Hari Keberapa Tadi 15 Sama Dengan 100 Masukkan Rumah Juga A Ditambah 15 Kurangi 1 14 14 14 Kali B 14 B Sama Dengan 100 Sehingga Ini Ada Dua Persamaan A Ditambah 6 B Sama Dengan 172 A Ditambah 14 B Sama Dengan 100 Nah Dapatnya Dari Ini A Dikurangi Hasilnya Berapa Habis 6 B Dikurangi 14 B Negatif 8 B 172 Dikurangi 100 72 Sehingga B Itu 72 Dibagi Negatif 8 Sama Dengan Negatif 9 Jadi Anak-anak Sudah Ketemu Bedanya Tadi Apa Min 9 Padahal Rumusnya Tadi A Ditambah N 1 B Sekarang Kita Mencari Apa Anak-anak Mencari Apa A Nah Sekarang Masukkan Salah Satu Persamaan Kita Masukkan Yang U 7 Apa Tadi A Ditambah 6 B Sama Dengan 172 A Ditambah 6 B Dikanti Berapa Tadi Negatif 9 Sama Dengan 172 Sehingga A Sama Dengan 172 Ditambah 54 Sama Dengan 226 Nah Ini 54 Itu kan 6 Kali Negatif 9 Kan Negatif 54 Karena Pindah Ruas Menjadi Positif Sehingga A Sama Dengan 226 Ini Suku Yang Kelima Rumusnya Pada Tadi Jumlahnya N Per 2 Dalam Kurung 2 A Ditambah Kurung N Min 1 Dibagi B Ini Rumus Jumlah Selanjutnya Nah Ini Masukkan N Per 2 Kali 2 A Ditambah N Min 1 Kali D Dibagi B Eh Maaf Maaf Saya Ulang Suku Kelima Itu kan N Per 2 Kali 2 A Ditambah N Min 1 Kali B Coba Dimasukkan N Tadi Berapa 5 Dibagi 2 2 A Itu Berapa Tadi 226 Ditambah N Min 1 N Berapa Tadi 5 5 Kurangi 1 Bedanya Tadi Berapa Min 9 Sehingga 5 Dibagi 2 Itu 2 5 5 Kurangi 1 4 4 Kali Negatif 9 Sama Dengan Negatif 36 2 2 6 Dikurangi Negatif 36 Sama Dengan 2 5 Kali 190 Sama Dengan 4 75 Jelasan Anak Selan Selanjutnya Barisan Dan Deret Geometri Barisan Dan Deret Geometri Pengertian Barisan Geometri Adalah Kelompok Bilangan Yang Memiliki Perbandingan Yang Sama Sekarang Kamu Bisa Melihat Contohnya 5 10 20 40 Ini Selisihnya Berapa 5 Ke 10 5 10 Menjadi 20 Nah ini 2 kalinya 2 x 5 10 x 2 20 x 2 Dan Seterusnya Ini namanya Barisan Geometri Begitu Contoh yang Kedua 6 3 1 5 0 75 Ini Juga Sebuah Contoh Barisan Geometri Artinya Bilangan Yang Memiliki Perbandingan Yang Sama Lanjut Nah Sekarang Disini Ada Rumus Dan Sudah Ada Pengertian R R Itu Rasio Itu Perbandingan Dua Suku Yang Berdekatan Atau Un Dibagi Un Min 1 Apa A A Sama Tadi U 1 Yaitu Suku Sama Dengan Bilangan Pada Urutan Pertama Suku Yang Pertama Un Un Tadi Didepan Sudah Saya Terangkan Suku Ke N Bilangan Pada Urutan Ke N Nah Sekarang Lain Kalau disini Barisan Geometri Rumusnya Apa tadi A Kali R Pangkat N Min 1 Lain Kalau Aritmi Tika Tadi Kan Apa Un Lain Kan A Plus N Min 1 Kali B Nah Ini Barisan Geometri Lain Un Itu Sama Dengan A Kali R Pangkat N Min 1 Perlu Dingat Selanjutnya Sn Tadi Apa Jumlah Jumlah Suku Pertama Sama Seperti Barisan Aritmi Tiga Tadi U1 Tambah U2 Tambah U3 Tambah Dan Seterusnya Sampai Un Sini Rumusnya A A A R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 Atau A Kali 1 Min R Pangkat N Dibagi 1 Min R Nih Nih Anak 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 Yang Perlu Dipahami Rumusnya Lain Kalau Yang Di Depan Tadi Barisan Dan Direkt Geometri Kalau Yang Belakang Ini Barisan Dan Direkt Geometri Nah Sekarang Kamu Lihat Contoh Soal Suku Kelima Suatu Barisan Geometri 96 Suku Kedua 12 Nilai Suku Kedelapan Adalah Titik Titik Ini Ada Pilihannya Sekarang Bisa Dilihat Jawabannya Nah Suku Kelima Suku Kelima Kan Ini Sama Dengan AR 4 Sama Dengan 96 Ini Salah Anak Yang Betul A Kali R Pangkat 4 4 Itu Pangkat Bukan Sejajar Ini Pak Bidodo Salah Ngetik Yang Betul A Kali R Pangkat 4 Loh Pangkat 4 Rumusnya Tadi Kan AR Min 1 Karena Disini 5 5 Kurangi 1 4 Sehingga AR Pangkat 4 Sama Dengan 96 Sedangkan U Kedua U 2 Tadi Apa A Kali R R Pangkat 1 Tidak Usah Ditulis Cukup AR Karena Disini 2 2 Kurangi 1 Tinggal 1 Sama Dengan 12 Sehingga Bisa Ditulis Disini AR Pangkat 4 Sama Dengan 96 AR Sama Dengan 12 Nah Ini Dua Persamaan Dibagi A Dibagi Apa Anak Habis R Pangkat 4 Dibagi R Pangkat 1 Kalau Pembagian Pangkatnya Diapakan Anak Oh Ya Betul Dikurangi R Pangkat 4 Dikurangi R Pangkat 1 Tinggal R Pangkat 3 Ya Bagus Nah Sekarang 96 Dibagi 12 Berapa Anak 8 Nah 8 Sehingga R Pangkat 3 Sama Dengan 8 Berapa Anak Kira Kira R Bilangan Berapa Dipangkatkan 3 Sama Dengan 8 Itu R 2 Loh Kok Bisa Pak Bisa Artinya 2 Pangkat 3 Itu 2 Kali 2 Kali 2 Sebanyak 3 Kali Artinya 8 Jelas Anak Nah Selanjutnya Kita Masukkan Persamaan Kedua O 2 Sama Dengan A Kali R Sama Dengan 12 A Kali R Nya Berapa R Nya Tadi 2 Ya A Kali 2 Sama Dengan 12 Sehingga A Sama Dengan 12 Dibagi 2 Sama Dengan 6 Sehingga R R Nya Sudah Ketemu R Nya Sudah Ketemu 2 A Ketemu 6 Tinggal Masukkan Ke rumus Yang ditanya Tadi Apa Suku Kedelapan Sama Dengan A Kali R N Pangkat R Pangkat N Minus 1 Tadi Sama Dengan A Berapa A 6 R 2 R Pangkat 7 Karena Tadi Rumusnya Dikurangi N Minus 1 Tidak E 6 Kali 2 Pangkat 7 Ini Hasilnya 768 Caranya 2 Pangkat 7 Itu Bukan 14 Nilainya Artinya 2 Kali 2 Dikalikan Sebanyak 7 Kali Angka 2 Ini Dikalikan Sebanyak 7 Kali Hasilnya Nanti Dikalikan 6 Ini Hasil Akhirnya Ketemu 768 Lebih Mantap Nya Lagi Sekarang Dilihat Disini Contoh Soal Lagi Kertas Yang Dibutuhkan Maher Untuk Menggambar Setiap Minggu 2 Berjumlah 2 Kali Lipat Dari Minggu Sebelumnya Jika Jika Minggu Pertama Maher Membutuhkan 20 Kertas Banyak Banyak Kertas Yang Dipergunakan Selama 6 Minggu Adalah Ini Ada Bilihannya ABCDE Sekarang Anak-anak Bisa Melihat Jawabannya Nah ini Diketahui U1 Tadi Berapa A Tadi 10 Karena Tadi Ada 20 Lembar Dibagi 2 Minggu Hanya Ketemu 2 A 10 R 2 Sehingga Ditanya Suku Ke 6 Sama Dengan A Kali R Pangkat N Min 1 Dibagi R Min 1 Hanya Ketemu 10 Ini R Ketemu 2 2 Pangkat 5 Karena Disini S6 Dikurangi 1 Rumuhnya Tadi Kan Negatif 1 Dibagi 2 Min 1 Sama Dengan 10 Kali 31 31 Itu Asalnya 2 Pangkat 5 Dikurangi 1 2 Pangkat 5 Itu 32 Artinya 2 Kali 2 Sebanyak 5 Kali Ketemunya Berapa 32 Dikurangi 1 Hasilnya 31 Sehingga 10 Kali 31 Sama Dengan 310 Jadi Jumlah Selama 6 Minggu Sama Dengan 310 310 Lembar Paham Anak Demikianlah Materi Dari kami Sudah selesai Mohon Mohon Anak Anak Betul Betul Dipahami Dicatat Rumus Rumus Tadi Karena Di akhir Pertemuan Ini nanti Ada Latihan Anak Tolong Ada 5 Soal Latihan Nanti Dikerjakan Di rumah Ini Sudah Saya Siapkan Soal Ini Mengacu Rumus Materi Yang Saya Sampaikan Di depan Tadi Jadi Kalau Anak Memperhatikan Saya Kira Mudah Mengerjakan Latihan Soal 5 Ini Nah Nanti Saya Minta Tagihannya Dikumpulkan Waktu Sekolah Kita Sudah Masuk Seperti Biasa Nanti Ditulis Di dalam Kertas Kasih Nama Kelas Biar Nanti Pak Wito Memberikan Nilai Tidak Tidak Bingung Artinya Sudah Ada Namanya Nomor Absen Jelas Memberi Nilainya Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Tolong Sekali Lagi Anak Anak Soal Ini Betul Betul Dikerjakan Supaya Nanti Anak Dapat Nilai Baik Dari Kami Cukup Begian Besok Kita Sambung Lagi Waktu Yang Sama Terima Kasih Dari Kami Dari Lloyd Masks Dan Dari Dari Terima kasih.